Intro 30 juta anak Indonesia Lentang menjadi konten saibang Indonesia Karena anak-anak sekarang sudah banyak yang memakai gadget sampai smartphone dan lain-lain Sementara tidak ada ataupun kurang terlaku Bagaimana menggunakan internet dengan baik dan sehat Nah ini menjadi rekaan dan kita harus melakukan sampahnya Stok saibang ini sehingga anak-anak kita sadar bahwa Kita adalah calon hutan tetapi juga sekaligus calon penyelaman bagi teman-temannya dari saibang Indonesia Kenapa sih kita berpartisipasi di isu stop cyberbullying? Karena cyberbullying itu salah satu pintu masuk anak-anak Kedalam situasi yang terpaling terburuk, salah satunya prostitusi anak Jadi disini kita bersama-sama untuk stop bullying Jadi kita disini pagi ini bersama-sama dengan teman-teman untuk kampanye tentang cyberbullying Dimana bahwa dunia internet itu ternyata banyak digunakan Untuk melakukan bullying atau penekanan secara emosional, fisik dan kata-kata kepada teman-teman Atau orang-orang yang tidak disesai sehingga menimbulkan suasana hati yang kurang baik Dan sebenarnya ini sangat berdampak dengan psikologi anak-anak Kita tahu bahwa kejahatan, ini sebenarnya salah satu bentuk kejahatan Meskipun sangat kecil bentuknya, tapi sebenarnya harus diperhatikan Karena bisa membawa dampak buruk Dimana sebenarnya bibit-bibit bullying ini bisa membawa dampak terburuk dan keras terhadap anak-anak Kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat baik sekali Yaitu pesan yang kita dapat bersyukur dengan kabar-kabar BPH dan BPP Kemudian dengan KPAI dalam hal bagaimana teman-teman kita melakukan pemimpin Kita melakukan perkejangan untuk diperlukan Karena ini adalah pahal white list Dimana program ini yang kita lakukan agar laku Jadi di KTSD, SMP, SMA, bagaimana kita akan kocok bukti Yang memang saatnya ini adalah bagaimana pemerintah berperang aktif Yang misalkan di dalam kementerian lain untuk memberikan konten yang positif Yaitu kita lakukan di sekolah SD, SMP, SMA, maupun di pesan-pesan Karena jangan dapat bukti, daftar yang bersih ini Akan memberikan motivasi bahwa anak-anak Indonesia harus mempunyai konten yang benar Yang hebat, yang bisa memberikan kejutan untuk anak-anak kita sekarang ke depan Dan itulah Indonesia, maju anak Indonesia dan selalu hidup Nah ini semua ini tidak akan bisa selesai Itu akan jadi itu, apa yang ancaman buat anak-anak kita Tanpa perang kita semua, dari masyarakat, keluarga, sekalian yang kumpulan, dan juga pemerintah Itu pemerintah juga, kita suka setor Penyidikan harus berperan, agama harus berperan Kemudian pemerintah harus berperan Apa yang ini sudah bergantung di sini Poli itu, kita sudah berharap, tadi ada wakil dari Bapak Nas Kita sangat memahas, bahwa pemerintah itu harus menjadi satu Karena kita bisa lihat kasus itu terjadi di mana saja, kapan saja, di pasok, namanya pun Jadi tolong menggerakkan bersama-sama dengan kita semua Mengawasi kelaku-kelaku tadi, sehingga atas kita semua saman Dari asamanya, keempat yang akan terjadi Dan ini bukan hanya nasar, orang narkoba ini yang sudah selesai Kita akan berharap, di sini Saya Yamin dari Rewala Kita awalnya tergabung di dalam IDCOP, Indonesia Type Online Protection Indonesia Type Online Protection Yang berugas atau berperan untuk menghambat, mengurangi, membatasi Kalau bisa menjelangkan semua yang terkait dengan cyberbullying di Indonesia Sudah kita ketahui, cyberbullying itu salah satu aksi yang tidak layak untuk dikirim Tapi sempat menjadi tren di dunia maya Bapak Ibu yang saya hormati Acara seperti ini adalah acara yang sungguh luar biasa Di mana kita semua berkumpul Dalam satu kerjasama yang begitu bagus Dan juga dari kami, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dalam kampanye cyberbullying Bermanfaat dan berharga sekali Dalam rangka menyelamatkan anak-anak Indonesia Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Di Indonesia Child Online Protection Untuk menyelamatkan anak-anak kita Sehingga ke depan Kalianlah yang akan menjadi atau melanjutkan pembangunan nasional Siapa yang suka menggunakan internet disini? Hah? Internet dibuka untuk lihat apa disitu? Hah? Untuk lihat apa? Hah? Youtube Menggunakan internet itu harus yang baik Yang terarah Jangan sampai membuka Situs-situs yang tidak terpuji Ibu Dengan tim kita disini Bekerja Dengan sekuat tengeraga Agar melindungi anak-anak kita Sekarang terjadi kekerasan di mana-mana Kekerasan terjadi antara anak dan orang dewasa Orang dewasa dan orang dewasa Dan sekarang lebih lagi Anak-anak Sendiri Antara anak-anak ya Di sekolah-sekolah terjadi Pembunuhan antara anak dan anak Jadi hal seperti ini tidak bisa disangka lagi Semakin meningkatnya Kekerasan terhadap anak Oleh karena itu Ibu Ada kesempatan ini Sebagai menteri Akan Bekerja sama dengan pemerintah Maupun swasta Untuk menyelamatkan Anak-anak kita ini Orang tua Ibu ingatkan Agar bisa memperhatikan anak-anak Terutama dalam membuka internet Harus dikontrol Media sosial memutakanku Mencari informasi positif Halaman FB saya dikotori dengan cacimagi orang lain Akun twitter saya dibajak dan diorok-orok selama sebulan Aku jadikan sosial media sebagai alat positif di kehidupanku Ayo gunakan sosial media dengan bijak Ini adalah satu komitmen bersama Anak-anak harus pegang itu Dan bukan hanya disini saja Tapi disebar Luaskan ke semua teman-teman Jadi kita Bersama-sama Ibu dan tim disini Kalian Dengan masyarakat Dengan teman-teman di sekolah Kita harus Menyebarkan Statement yang sebut Sudah dibuat oleh anak-anak Agar yang lain bisa sadar Khusus di sekolah Bapak guru juga harus tahu Dan juga Murid-murid yang lain Ada yang Diolok-olok di halaman sosial medianya Ada yang frustrasi Nah disini Teman-teman pengen menunjukkan bahwa Hal-hal yang seperti ini Harus dihentikan bu Bagaimana caranya Ayo teman-teman Kita rollback semua Kita rollback semua yang negatif-negatif Kita hentikan bullying Yang ada di sosial media Sobek semua Masukkan disini Masukkan disini Kita buang Kita buang yang negatif di sosial media Kita hentikan kekerasan di dunia cyber Kita hentikan semuanya Tadi Kita harus menggunakan sosial media dengan bijak Nih Ini bu Bagian dari komitmen teman-teman Yang menggunakan sosial media Untuk hal yang positif Ayo dibuang Di sini Dibuang Dibuang Boleh langsung ke Lepang selanjutnya Sudah Sudah semua Sudah semua Nah Kemana tadi teman-teman yang kata-kata positif Ayo baju ke depan Silahkan diangkat juga Ayo biar ibu bisa melihat Ayo biar ibu bisa melihat Ini bu Teman-teman yang berkomitmen Menggunakan sosial media Untuk hal yang jauh lebih baik Jadi tidak mengalami Tidak Tidak mencari maki Tidak mencari-cari foto temannya Mendapatkan informasi yang positif Mendapatkan komentar yang baik Menjadikan media sosial tentang belajar Mencari informasi positif Untuk tempat belajar Ini ibu harapan dari Teman-teman pengguna sosial media Khususnya anak-anak Untuk mendapatkan informasi yang positif Jadi disini adik-adik bisa memiliki konten-konten yang ada Yang sudah disiapkan oleh seluruh kementerian Ini adalah sinergi daripada yang baik Karena Kominfo juga sudah mempunyai suatu program Yaitu program Worklist Rusantara Yang kita Gemarkan bagaimana adik-adik bisa memiliki konten-konten yang positif Mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, sampai pun kepada Adik-adik yang ada Kemudian yang baik adalah Bagaimana kita memotivasi diri kita Menjadikan internet adalah sumber daya kita untuk menghasilkan sesuatu Artinya adik-adik jangan hanya menggunakan internet Untuk bermain game atau untuk yang lain Tapi gunakan bagaimana mempunyai kreativitas Memberikan suatu motivasi Adik-adik bisa memberikan kerjaan yang sangat baik Yaitu membuat animasi yang bagus Game-game yang bagus Karena anak Indonesia adalah anak-anak yang cerdas Yang hebat, yang maju untuk dunia semuanya Internet adalah cerdas, kreatif, dan produktif Terima kasih teman-teman Kita dari anak sangat senang dengan adanya acara seperti ini Sehingga kita ingin anak-anak Indonesia bebas dari cyberbullying Terutama di media sosial Saya yakin banyak anak Indonesia yang sudah mengalami cyberbullying di akun-akun sospeknya Contohnya ketika ada foto kita yang diedit-edit Dan kita menjadi bahan olah-olah di kelas maupun di lingkungan rumah Saya melihat bahwa teman-teman saya, adik-adik saya merasa jadi Seperti tetekan dan malu untuk pulang rumah Sehingga menjadi untuk berpikir ke depan menjadi agak sulit ya Dan terima kasih untuk Ibu Menteri dan semuanya telah mendukung kita untuk memberantas cyberbullying Karena bukan cyberbullying saja Kita sudah merasakan bullying yang secara fisik maupun secara pikis Sehingga jangan sampai cyberbullying menjadi nomor yang menakutan buat anak-anak Indonesia Terbuka kadang-kadang kita tidak sadar nih Kita pikir ketapa yang kita post itu hanya dibaca oleh teman-teman kita Padahal tidak semua orang bisa membuka Yang kedua nih apalagi di Facebook Nah, rata-rata saya tanya nih banyak anak-anak Temannya berapa? 500? 1000? 2000? Peranyaan kedua Dari sekian banyak berapa sih yang dikenal? Pernah ketemu langsung? Rata-rata jawaban itu antara 30-50% Jadi misalnya 1000 orang Yang benar-benar kenal Itu paling hanya 300 orang Yang sudah pernah ketemu malah lebih tinggi Yang 700 jantannya orang yang tidak kita kenal Sementara kita post apapun di situ Lagi mau bahaya banget Makanya itu yang banyak sekali yang campaign-campaign dilakukan Wah itu kalau kita posting lagi mudik nih sama orang tua Kan kayak ngasih tau rumah kita kosong misalnya Kita lagi-lagi-lagi apa Wah ini nih Besok mau jalan-jalan ke mall lah Loh kayak ada 700 orang yang tidak kita kenal Kita kasih tau bahwa kita besok mau jalan-jalan ke mall Nah, itu kan kalau misalnya jadi suatu rutinitas Orang jadi Ditaau ya mas ya Mudah-mudahan 700 orang yang gak kita kenal itu baik semua Loh kalau yang dikatakan aja 1, 2, 3 orang Makanya hati-hati banget nih adik-adik Harus hati-hati kalau posting sosial Posting apalagi di Facebook Karena saya yakin Banyak teman-teman di Facebook Yang gak teman-adik-adik kenal dengan baik Dan itu kita gak pernah tau motifnya apa Dan banyak kejadian, penculikan, apapun segala macem Di awal dari perkenalan di Facebook Kenapa kita nge-ad friend Dengan orang-orang yang Yang gak kita kenal sebelumnya Itu Nah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!